5 menit, masuk ke jabatan BGN, kala tiba-tiba. Kementerian Kesehatan memastikan belum ada pembatasan lalu lintas keluar masuk orang di Indonesia. Pasca terdeteksinya kasus virus Nipah di negara Singapura, Bangladesh, India, dan Malaysia. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Reynrundenwu, di Jakarta, Rabu 27 September. Maksi mengatakan, saat ini belum terdapat kasus Nipah di tanah air. Pendularan virus yang saat ini diklaim hanya berasal dari hewan seperti babi dan kelelawar, memiliki kemungkinan kecil untuk virus tersebut masuk ke Indonesia. Sebab, Indonesia dinilai bukan wilayah endemis untuk peternakan buah hewan tersebut. Meski begitu, ia tetap mengimbau seluruh lapisan pemerintah hingga masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Nipah. Di daerah yang banyak kelelawar kan kita petakan seperti di Manado. Manado itu ada pasar jual, kelelawar kan jual, karena mereka mengkonsumsi. Kemudian perbatasan-perbatasan tertentu yang dengan Malaysia ada, saya lupa daerah Malaysia itu tentu di wilayah sekitar itu kami melakukan surveillance yang tersebut. Maksi turut memastikan pemerintah tetap waspada terhadap risiko penularan dari orang ke orang akibat virus Nipah. Sebagaimana, virus yang dapat menyebabkan komplikasi pada otak dan gangguan pernafasan menyebabkan angka kematian terhadap manusia hingga 70 persen. Dari Jakarta, Pradana Putra Tambi, Kantor Berita Antara, mewartakan.